Hai Fluffy, ketemu lagi dengan Kukasih. Hari ini Fluffy Kasi mau bikin resep bakwan jagung yang enak banget. Terus bikinnya juga simple karena nanti semuanya itu kita iris-iris jadi nggak perlu ngulek-ngulek lagi. Sekarang kita siapkan dulu jagung manisnya, kemudian nih jagung manisnya mau kita peretelin dulu. Kalau sudah, disini kita akan tambahkan lagi godong bawang. Ini godong bawangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, disini kita akan tambahkan lagi lombok Fluffy. Jadi nanti nggak perlu nyepus lagi karena sudah ada lomboknya. Ini aku campur rawit dan juga yang merah keriting. Kemudian selain ada cabai, disini juga kita akan tambahkan lagi bawang. Ini bawangnya juga kita mau iris tipis-tipis aja. Jadi semua bumbu itu nanti kita iris-iris, nggak perlu ada yang diulek-ulek. Jadi lebih praktis, simple, dan juga cepat. Selain ada bawang merah, disini juga kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah ini semuanya mau kita campur dengan jagung yang sudah tadi kita peret. Tambahkan lagi tepung terigu. Terus juga kita tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa. Kita tambahkan air, nuang airnya sedikit-sedikit aja Fluffy. Supaya nanti nggak terlalu encar banget. Lebih baik kita aduk-aduk. Kalau kurang, tambahkan air. Kalau misalnya masih kurang, kita tambahkan lagi airnya. Supaya nanti nggak keceweran. Nah seperti ini Fluffy, sekarang siap kita goreng. Nah ini aku mau gorengnya kecil-kecil, gendut-gendut. Kalau misalnya nanti Fluffy mau gendut-gendut gede ya boleh. Ataupun nanti mau tipis lebar juga boleh banget. Sasaknya Fluffy di rumah aja mau bentuknya kayak gimana. Yang penting nanti pada saat goreng, minyaknya itu banyak. Dan juga jangan lupa sering dibalik. Supaya nanti matangnya merata. Warnanya juga nanti dapet cantik banget. Nah kurang lebihnya seperti ini Fluffy. Ini sudah matang. Ini mau kita angkat. Kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Sekarang gorengnya juga sama seperti tadi. Kita masukkan adonannya sedikit-sedikit kayak gini. Kemudian kalau sudah kita sesekali aduk supaya nanti matangnya merata. Kalau sudah matang. Ini mau kita angkat. Kita sisihkan. Ini sudah cocok banget. Untuk tempat minum teh. Ataupun teman minum kopi. Ini sudah tidak perlu nyeplus lombok lagi Fluffy. Karena sudah ada lomboknya. Terima kasih banyak ya. Sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Dadah! Jangan lupa subscribe ya.